Intro Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel M-Attack Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah paketan Yang isinya adalah sebuah hape yang sangat-sangat spesial Karena bentuknya itu unik, beda dari yang lain Kira-kira ini hape apa? Yuk lanjut kita buka aja Oke, ini adalah Unihertz TikTok S Nah, ini bukan hape buatan dari TikTok ya Tapi maksudnya TikTok di sini itu adalah serinya, TikTok S Ini adalah seri paling baru dari Unihertz Untuk harganya saat video ini dibuat itu sekitar 4,6 jutaan Dan ini saya import ke Indonesia Itu kena biaya pajak dan pos itu totalnya segini 930 ribu Itu rinciannya pajak biaya cukai itu kena 18,5% Biaya masuk import 348 ribu itu 7,5% Dan PPN import itu 548 ribu itu 11% Jadi totalnya 18,5% Untuk yang biaya lainnya dibawahnya ini adalah biaya dari posnya Dan untuk masalah IMEI jelas ini aman ya Karena kita sudah bayar pajak biaya cukai Dan memang pas di pihak biaya cukai itu otomatis IMEI-nya di input Nah, Unihertz ini memang adalah sebuah brand yang konsisten membuat hape yang unik Beda dari yang lain dan juga kualitasnya itu bagus Itu serinya ada seri tank yang disitu punya baterai berkapasitas Badak banget 22 ribu mAh Terus ada yang bentuknya itu kecil Yaitu Unihertz seri Atom dan juga Jelly Terus seri TikTok ini saya kurang begitu paham Itu lebih yang kayak gimana Dan juga ada seri Titan Itu ada tombol QWERTY Oke, untuk boxnya tampilannya seperti ini Polosan aja ya, simple warna putih Disini ada tulisan Unihertz TikTok S Disini juga sama aja TikTok S Kemudian di bagian belakang ini ada keterangan Spesifikasi singkat seperti ini model TikTok S jaringan sudah 5G RAM 8GB ROM-nya itu gede banget 256GB Baterai 5200 mAh Layar 6,53 inch Kamera untuk belakang 64MP Dan depannya ini 32MP Ada NFC Nah, mantap disini sudah punya sertifikasi IP68 Jadi itu tahan air Dan disini juga tahan terhadap benturan, tahan debu Untuk CPU disini ditulisnya itu cuma octa-core 2,2 GHz Nanti kita cek aja menggunakan aplikasi Oh iya, disini ada keterangannya juga si PPS 33W Jadi sudah support PPS charging 33W Oke, lanjut Kita buka Nah, di dalamnya disini ada sebuah kotak tipis Tipis banget ya Cuma ada SIM tray injector yang bentuknya itu biasa banget Ya, sama seperti HP lain Kemudian ini dia si HP-nya B Bentuknya itu keren banget Ini unik banget, beda dari HP umumnya Oke, kita taruh dulu Kemudian disini ada kabel USB Jelas sudah Type-C Dan juga ada adapter Type-C to jack audio 3,5mm Jadi bisa dibastikan kalau HP ini tidak punya lubang jack audio 3,5mm Terus yang terakhir Ada kepala charger Yang punya output maksimal itu 12V 2,7A atau 33W Oke Ini kita singkirin Dan sisain si HP-nya Unihertz Tiktok S Nah, di bagian belakang Ini ada layar kedua Yang bentuknya itu seperti smartwatch ya Ini ada plastik yang menempel Kita lepas Ini Ini yang lepas cuma stikernya aja Agak susah sih Bentar ya Oke, ini sudah terlepas ya Stiker yang menempel di layar kedua Dan juga stiker e-mailnya Nah, untuk desain memang Ini tuh ya beda banget dari HP yang lain Bentuknya itu unik Ini cocoknya buat yang ingin tampil beda Kalau kita bawa keluar Itu pasti jadi pusat perhatian orang-orang Bentuknya kok unik banget Untuk back cover-nya Di sini berbahan Ini dari rubber ya Atau karet Karena memang HP ini tuh Tahan terhadap benturan Untuk bagian sampingnya Di sini ada bagian yang berbahan dari metal Ini asli ya metal Jadi pegang itu kerasa dingin Bukan dari plastik Oke, kita cek dari sisi persisi Di samping kanan ada tombol power Yang sekaligus juga menjadi sensor Menjadi sini jari Di atasnya ada tombol pengatur volume Di sisi atas Ini ada infrared blaster Mantap Jarang-jarang ya Biasanya kan sering kita temui itu Cuma di HP Xiaomi Terus di sisi kiri ada Tombol Gak tau apa ya Warnanya itu merah Ini kesannya itu cakep Gak disamaratakan warnanya itu Dengan bagian frame-nya Dan di sini ada Slot SIM Kita cek Nah, di sini Tipenya itu dual SIM aja ya Gak ada slot microSD Tapi kalau untuk saya pribadi Itu bukan jadi satu masalah ya Karena internal storage-nya itu Gede 256GB Lanjut di sisi bawah Di sini ada lubang Untuk microphone Dan Sebuah port USB Type-C Yang tertutupi oleh Katup Karena memang ini tahan air Untuk menghalangi masuknya Air Kemudian di bagian belakang Ada layar kedua Yang bentuknya itu Bulat Berukuran 1,3 inch Ini seperti Smartwatch Ada dual camera Posisinya di sini dan di sini Dan LED flash Ini ada Dua buah lubang Mungkin ini secondary Microphone ya Oke Dan di bagian depan ini Punya layar 6,53 inch Ada lubang untuk earpiece Sensor-sensor Dan kamera depan Yuk lanjut kita Nyalakan Oke Seperti ini tampilan layar utama Dari Unihertz TikTok S Nah ini Masih fresh ya Belum saya install Beberapa aplikasi tambahan Untuk aplikasi bawaan Di sini tuh Bersih banget Gak ada aplikasi Blood Bear Untuk layar Berukuran 6,53 inch Panelnya IPS Meskipun IPS Di sini jelas Beda kualitas Dengan IPS HP Yang harganya itu Sejutaan Di sini warnanya itu Kelihatan tajam Enak lah di mata Resolusinya pun Di sini juga udah oke Yaitu Full HD Plus Untuk bezel di sekeliling layar Ya memang Beberapa HP Kayak gini HP outdoor Itu memang cukup tebal Nah itu jelas ya Kalau dibuat tipis Lebih beresiko Semisal kebentur Nah aplikasi bawaannya Di sini ada Aplikasi pendukung Kegiatan outdoor ya Toolbox Di sini ada Noise Test Terus Kompas Nah ini pertama Dipakai Harus di kalibrasi dulu Nah ini ada Kompas Terus ada Bubble Level Peak Hanging Oh ternyata ada Heart Rate Sensor Ini sensornya Letaknya di mana Oh salah Ternyata disuruh Ditaruh di kamera Nah ini Heart Rate Sensornya itu Berjalan ya Ternyata di bagian kamera Ini 64 Terus ada Measure High Dan lain-lain Speedometer juga ada Oh iya Ada menu Underwater Camera Kalau kita pakai ini Otomatis itu Layarnya gak bisa disentuh ya Itu harus Menggunakan tombol Ya untuk beralih menu Itu pakai Tombol pengatur volume Terus untuk jepret Ya mungkin Oh pakai tombol Yang berwarna merah ini Ya keduanya itu bisa Terus untuk back Oh pakai tombol power ya Nah ini langsung masuk Kesini lagi Oh iya Tadi belum kita Coba ya untuk Performa sensor Mendai sidik jarinya Mantap Disini udah Cepet lah Dan yang pasti Udah Sangat akurat Terus disini ada Menu Untuk remote control Nah ini menu remote control Nah ini menu remote control Karena memang HP ini punya Infrared blaster Jadi bisa kita gunakan Untuk remote AC TV DVD Dan lain-lain Oke kita Cek di setelan Terus masuk ke Tentang ponsel Nama perangkat TikTok S Versi Androidnya itu 12 Dengan security pass level Di 5 Desember 2022 Kemudian kita Cek untuk storage Ini masih Fresh ya Belum install Beberapa aplikasi Masih bawaan Itu terpakainya 12 GB Dari Total 256 GB Jadi sisanya itu Masih longgar banget Terus ada menu Subscreen setting Nah ini untuk Mengganti Botface nya Bawanya ini Cukup banyak Dan untuk Wallpapernya Itu bisa kita Custom ya Menggunakan Foto kita sendiri Untuk menyalakannya Disini Kita pencet yang Tombol Merah ini Yang bagian bawah Nah ini akan Nyala Ini memang Kesannya itu Beda ya Dibanding HP lain Jarang-jarang banget HP lain yang punya Fitur kayak gini Kita geser Nah ini widget Untuk music Terus Kompas Kamera Ya balik lagi Nah untuk Kamera Jadi kita Bisa gunakan Kamera belakang Dan depan Ini bisa kita Pindah-pindah ya Nah ini kalau Kita buat selfie Jelas Kualitas nya Bagus banget ya Karena menggunakan Kamera belakang Ini bisa juga Menggunakan Kamera depan Kita coba Jepret Sik Kemudian Kemudian kalau Kita geser Dari atas Ini untuk Menampilkan Sisa baterai Atau status Baterai Kita geser Dari bawah Ini untuk Menampilkan Notifikasi Ya menu-menunya Kayak gitu Dan coba Kita ganti Untuk Wordface nya Disini langsung Bisa apa enggak Biasanya kan Di smartwatch itu Kita tahan Kayak gini Ini gak bisa Kita tahan Mungkin di tap Ya Di tap 2 kali Nah ini bisa Langsung kita atur Disini ya Gak harus Masuk ke Pengaturan Kemudian kita Lihat di bagian Kamera Untuk menu-menunya Disini ada Timelapse Terus video Kita cek Distellan Untuk kamera belakang Manta bisa Merekam hingga Resolusi 2K Dan disini Ada yang namanya EIS Untuk Beredam Kuncangan Untuk depan Ini ada yang namanya EIS juga Tapi untuk Depan Ini resolusi Metoknya itu Di 1080p Aja Alias Plus D Yaudah Cukup banget Terus Modelnya ada Normal Pro Pro nya Ya simple Kayak gini aja Gak ada Manual focus Dan shutter speed Dan di More Cuma Ya simple Ini ada Macro dan Macro video Nah ini Kalau dilihat Sekilas ya Lensa macronya Ini kok Lumayan ya Kita coba Jebrat Oke Terus Untuk Lensa Normal Ini yang 64MP Disini Sekilas Juga Lumayan Kita coba Jebrat Ini aja Oke Terus Untuk Depan Ini 32MP Disini Juga Saya akui Sekilas Itu Memang Bagus Ya Bukan Gede Resolusi Tapi Memang Hasilnya Juga Bagus Nah ini Saya akan Coba Download Dan install Aplikasi Antutu Bismarck Dulu ya Kira-kira Dapet skor Berapa Dan nanti Kita lihat Pakai Prosesor Apa Yo Lanjut Kita lihat Untuk skor Antutu Itu Dapet Berapa Nah Disini Dapet Di angka 334 ribuan Di Antutu Bismarck Versi 9.4.4 Skor Yang Udah Lumayan Banget ya Di jaman Sekarang Dengan Jangan Skor CPU 93 Ribuan GPU 84 Ribuan Memory 64 Ribuan Dan UX 92 Ribuan Nah Untuk Harian Yang Penggunanya Cukup Berat Ini Masih Enak Kalau Untung Game Juga Masih Oke Kira-kira Ini Pakai Prosesor Apa Ini Merk Unihertz TikTok S Dan Pakai CPU Mediatek Dimensity 700 Nah Ini Prosesor Yang Udah Punya Jaringan 5G Fabrikasinya Kecil 7nm Dan Disitu Sepengalaman Saya Prosesor Ini Performanya Stabil Terus Hemat Baterai Dan Juga Nggak Begitu Panas Mali 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 G57 MC2 Dan Lain Lain Mungkin Itu Aja Untuk Video Kali Ini Sesuai Judul Ini Lebih Ke Unboxing Bukan Review Nah HP-HP Kayak Gini Raget Smartphone Atau HP Odor Memang Bukan Untuk Kaum Mendang Mending Yang Disitu Cuma Melihat Dari Spek Dan Spek Tapi Memang Buat Orang Orang Tertentu Yang Semisal Penggunaannya Untuk Naik Gunung Kependakian Untuk Penggunaan Kerja Di Lapangan Yang Disitu Kerjanya Kasar Yang Butuh HP Kuat Seperti HP Ini Tahan Air Tahan Benturan Dan Juga Untuk Orang Yang Ingin Tampil Beda Semisal Kita Bawa Keluar Itu Pasti Bakal Jadi Pusat Perhatian Orang HP-nya Kok Unik Banget Dan Pasti Orang Langsung Tertuju Pada Di Bagian Layar Belakangnya Ini Seperti Smartbox Oke Itu Aja Untuk Video Kali Ini Klik Like Jika Kalian Suka Share Jika Kalian Rasa Video Ini Bermanfaat Kita Jumpa Di Video Selanjutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh